Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman sobat youtube apa kabar semuanya Semoga kita diberikan kelancaran rezeki ya Amin ya rabbal alamin Kembali lagi bersama kami di channel Guru Curcol Media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi Seputar bantuan sosial Dimana ada kabar gembira ya Yaitu ada 7 bantuan sosial Yang akan cair bulan Agustus ini ya Dan yang spesialnya lagi yaitu Yang nomor 4 adalah Bisa cair lagi bagi KPM yang bulan Juli kemarin Sudah salur uang bantuannya Dan yang nomor 6 merupakan bonus tambahan Bagi KPM PKH semua Dan juga ada informasi Akhirnya yang ditunggu-tunggu cair juga Khususnya bagi KPM PKH Yang menggunakan bank BTN Nah lalu apa saja 7 bantuan sosial yang akan cair bulan Agustus ini Simak terus informasinya Sampai selesai Dan jangan di skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasinya Namun sebelum itu Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan tekan tombol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke informasinya Nah sehubungan dengan diperpanjangnya Pemberlakuan PPKM darurat ini oleh pemerintah Mulai tanggal 3 bulan Juli kemarin Sampai dengan tanggal 9 Agustus besok Maka pemerintah akan kembali mempercepat Proses pencairan 7 bantuan sosial Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat Nah Pak Jokowi tetap mendorong Percepatan penyaluran bantuan sosial Ungkap Pak Presiden dalam konferensi PES Secara virtual pada hari Senin kemarin Nah kemudian apa saja ya 7 bantuan sosial yang akan dipercepat pencairannya Pada bulan Agustus ini Nah untuk yang pertama Yang akan cair bulan Agustus ini adalah Bantuan BPUM atau UMKM ya Bantuan BPUM atau BLT UMKM ini Akan dicairkan kepada 3 juta penerima baru Yang belum pernah mendapatkan di pencairan tahun 2021 ini Dan untuk besaran yang diterima ini masih tetap sama Yaitu sebesar 1 juta 200 ribu rupiah Untuk setiap penerimanya Dan bantuan BPUM atau UMKM ini Sudah diluncurkan mulai tanggal 30 Juli tahun 2021 kemarin Kemudian lanjut ke bantuan yang nomor 2 ya Sobat Youtube Adalah bantuan subsidi upah Atau subsidi gaji 1 juta rupiah per KPM Bantuan subsidi gaji ini akan diberikan 2 bulan langsung sekaligus ya Kepada KPM yang tergolong di BPJS Ketenagakerjaan Dimana besarannya adalah 500 ribu rupiah per bulan Yang disalurkan lewat Bank Himbara Tetapi bantuan subsidi ini diberikan Bukan kepada para KPM yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT, dan BST Baik kemudian lanjut ke bantuan yang nomor 3 Bantuan yang akan cair pada bulan Agustus ini adalah Bantuan PKH ya Bantuan sosial program PKH akan kembali dicairkan Dan akan dipercepat pencairannya pada minggu pertama bulan ini sampai selesai Nah percepatan bantuan PKH ini kepada para KPM yang datanya sudah masuk Dalam data bayar PKH tahap ketiga Kemudian yang nomor 4 Bantuan yang akan cair pada bulan Agustus ini adalah Bantuan BPNT atau Bantuan Sembako Nah bantuan BPNT ini dipercepat pencairannya ya Sobat Youtube Pada minggu ini untuk KPM yang datanya sudah palit dan padan Dengan data DTKS di pusat Dan berlaku bagi KPM yang di bulan Juli kemarin sudah cair Tetapi baru menerima 1 kali pencairannya saja Nah pencairan BPNT ini juga bagi yang belum cair sampai saat ini bantuan BPNTnya Kemudian yang nomor 5 adalah Bantuan sosial tunai atau BST Bantuan BST minggu ini kembali dipercepat pencairannya Untuk daerah-daerah yang belum menerima uang bantuan BST 600 ribu rupiah di bulan kemarin Selanjutnya Sobat Youtube Yang nomor 6 adalah bantuan beras 10 kg Nah bantuan tambahan bagi KPM PKH dan BPNT dan BST ini disalurkan kembali ya Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat akibat diberlakukannya PPKM darurat ini Kemudian bantuan terakhir yang akan cair pada bulan Agustus ini adalah Bantuan BLT dana desa Nah bantuan yang bersumber dari dana desa ini diberikan Kepada KPM yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial lainnya Seperti bantuan PKH, BPNT dan juga BST Tetapi apabila kedapatan sudah menerima bantuan sosial tersebut Maka para KPM akan disuruh memilih diantara salah satunya Misalnya memilih PKH atau bantuan BLT dana desa Nah itulah Sobat Youtube 7 bantuan sosial yang akan dipercepat pencairannya di bulan Agustus ini Semoga para KPM semua segera menerima uang bantuannya Agar segera bisa digunakan untuk mengurangi beban masyarakat Akibat diberlakukannya PPKM darurat ini Baik kemudian ada informasi penting selanjutnya Sobat Youtube Namun sebelum itu tekan tombol jempol likenya jika dirasa informasi ini bermanfaat Baik kita lanjutkan informasinya Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya khususnya Bagi KPM PKH yang menggunakan Bank BTN sebagai Bank Penyalurnya Cair juga Sobat Youtube Jadi sudah ada nama-nama penerima bantuan PKH Untuk Bank Penyalur Bank BTN Alhamdulillah ya Jadi pada pencairan PKH tahap 3 2021 ini Untuk Bank BTN itu ada di Termin ke-1 Nah pada waktu Termin ke-1 kemarin Keempat Bank Himbara Baik Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, dan Bank BTN Itu ada semua Berikutnya untuk Termin ke-2, dan ke-3, dan ke-4 Itu hanya 3 Bank Himbara saja yang cair kemarin Yaitu dari Bank BNI, Mandiri, dan Bank BRI Namun sekarang pada Termin ke-5 ini Ternyata Bank BTN cair juga Nah ini khususnya Sobat Youtube Bagi Anda yang berada di daerah-daerah Yang Bank Penyalur PKH-nya itu menggunakan Bank BTN Nah ini ada kabar baik ya Bahwasannya bantuan PKH-nya sudah mulai disalurkan Tetapi apakah sudah masuk ke rekening atau belum? Nah itu silahkan Sobat Youtube Cek dulu apakah nama Sobat Youtube Ada di data bayar atau tidak kepada pendamping PKH-nya Nah semoga saja para KPM PKH, Bank BTN ini Ataupun Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI Yang belum cair dapat segera cair bantuan PKH Untuk tahap ketiganya, amin Baik Sobat Youtube, demikian informasi dari saya mengenai Ada 7 bantuan sosial yang akan cair bulan Agustus ini Dan dipercepat Dan yang spesialnya lagi yaitu yang nomor 4 adalah Cair lagi bagi KPM yang sudah cair pada bulan Juli kemarin Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu cair juga Khususnya bagi KPM PKH yang menggunakan Bank BTN Semoga saja dapat bermanfaat informasi ini bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like-nya jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!